Intro PT. Arnet Sukses Mandiri bersama produk NetLife Indonesia menggelar seminar digital marketing untuk anak muda di Pontianak, Kalimantan Barat. Seminar diikuti oleh masyarakat umum dan pelajar sekolah kejuruan yang tertarik dengan bisnis kesehatan dan kecantikan melalui sistem digital marketing. Hadir sebagai pembicara antara lain, Dr. Dian Patria sebagai Master Stokis Kalimantan Barat, juga Rosit, konsultan kesehatan dari PT. Arnet Sukses Mandiri. Hadir pula manajer dari PT. Arnet Sukses Mandiri, Winda dan Dindin. Menurut Kepala Perwakilan PT. Arnet Pontianak, Hendrik, seminar digelar untuk membantu para milenial dalam menjalankan bisnis di era digital menggunakan sistem digital marketing. Kegiatan kami hari ini yaitu seminar digital marketing yang dimana acara ini adalah acara perdana yang diadakan di Kalbar. Tujuannya digital marketing ini adalah untuk membantu para mahasiswa dan adik-adik mahasiswa bisa usaha atau bisa berbisnis dengan menggunakan sistem digital marketing. Jadi sistem ini, sistem yang tidak perlu kita ada gudang, atau ada toko, atau ada kantor. Kita hanya cukup pegang HP saja. Dan kami mentraining semua adik-adik mahasiswa ini, termasuk ibu-ibu rumah tangga, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keuangan melalui bisnis digital marketing ini. Kita akan teringkan bagaimana kita menggunakan Facebook, IG, TikTok, YouTube, atau Snap Video. Itu semuanya bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan penghasilan harian, mingguan, dan bulanan. Dan di PT. Arnet, sukses mendiri ini pun juga kita mempunyai produk-produk kesehatan yang sangat luar biasa. Dan tentu ini pun bukan hanya produk kesehatan saja, kita pun punya produk-produk lainnya yang bisa juga banyak membantu kalangan masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Barat khususnya, yaitu ada produk pertanian yang kita juga membidangi beberapa nutrisi, yaitu di pertanian perkenakan perikanan perkebunan. Namun ini tentu untuk adik-adik mahasiswa yang sekarang kita digelar, lebih banyak produk-produk kesehatan, produk kecantikan yang memang dihususkan untuk anak-anak kaula muda. Karena inilah salah satu tujuannya. Satu tahun ke depan, dengan menggunakan produk digital ini, digital marketing ini, kami sangat meyakini banget, bukan hanya kalangan mahasiswa atau kalangan pengusaha, tapi kalangan anak-anak muda yang sekarang juga hadir dari beberapa SMK, yaitu salah satunya SMK Kesehatan Bina Dharma, itu juga kita ajarkan, memberikan motivasi, membuka paradigma bagaimana kita hidup di dunia yang canggih ini, dan kita bisa mendapatkan penghasilan yang tidak kalah dengan pengusaha-pengusaha lain di usia-usia mereka ini. Kami meyakini dengan sistem digital marketing ini, dengan bisnis sistem digital marketing ini, maksud kami anak-anak sekolah ini bisa mendapatkan penghasilan yang sangat spektakuler. Jadi, artinya ketika mereka melangkah di usia yang dewasa, mereka sudah mempunyai pengalaman atau sudah mempunyai pemahaman untuk bisa belajar berbisnis. Tadi dikatakan Pak Dokter, mau kemana kita setelah selesai kuliah? Mau melanjutkan usaha apa? Mau bekerja? Resiko sudah pasti ada. Kita bekerja di perusahaan, bisa saja perusahaan itu bangkrut, atau bisa saja kita dikeluarkan. Tapi ketika kita belajar bisnis, kami yakin, walaupun kecil bisnis, bisnis adalah punya kita sendiri. Dengan adanya sistem bisnis digital marketing, anak-anak muda bisa mendapatkan penghasilan yang spektakuler. Tidak perlu kantor atau gudang, cukup dengan ponsel saja. Anak-anak muda bisa mendapatkan ilmu dan peluang berpenghasilan, tidak kalah dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Sinta, seorang peserta, mengatakan dengan mengikuti seminar, ia menyadari di era digital seperti saat ini, siapapun bisa menciptakan sumber penghasilan lain, sehingga tidak hanya mengadalkan dari satu sumber penghasilan saja. Kita bisa terbuka pikirannya untuk tidak hanya mengharapkan dari satu sumber, kita hasilannya. Jadi, kita bisa punya penghasilan dua penghasilan dari sumber yang lain. Nah, dengan adanya sumber-adanya muda, saya sebagai guru juga merasa bahwa sumber ini bermanfaat bagi siswa juga. bagaimana mereka ke depannya, oh, ini tantangan yang saya harus hadapi. Nah, jadi ketika saya nanti, oh, profesi saya boleh sebagai perawat, sebagai farmasis, sebagai seorang apoteker. Nah, saya tetapi saya juga bisa punya profesi lain, ataupun punya bisnis lain. Sehingga, saya nantinya, ketika pekerjaan saya nanti tidak baik, saya punya perhasilan yang bisa backup semuanya. PT Arnet Sukses Mandiri Netlife Indonesia menjual beragam produk di antaranya produk kesehatan, kecantikan, juga produk pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Menurut Winda, salah satu perwakilan dari perusahaan PT Arnet Sukses Mandiri Netlife Indonesia, berbagai produk yang mereka miliki dijual secara langsung atau yang biasa disebut dengan networking. Sistem networking bisa memberi kesempatan kepada semua kalangan untuk mendapat keuntungan yang sudah disediakan oleh pihak perusahaan. Baik, kami dari PT Arnet Sukses Mandiri bersama produk Netlife Indonesia sedang melembarkan sayap, mohon maaf, ke kota Kalimantan, Kalimantan Barat, setelah kita sudah membumingkan produk-produk Netlife Indonesia ini di Pulau Jawa. Begitu, di sini kami bekerja sama dengan para tokoh di Kalimantan Barat ini, ada dosen senior tadi, Bapak Dian Pura, dan juga ada Bang Hendrik, barusan, bagaimana kami bersinergi, berkolaborasi dengan para milenial di Kalimantan Barat ini, memadukan produk-produk kami, sistem penjualan kami dengan cara network dengan para milenial. Di mana, mereka saat ini sudah pastinya menggunakan fasilitas handphonenya, dunia dalam genggamannya, begitu, bisa bekerja di manapun mereka mau, bisa berkreasi sebagaimana mereka mau, gitu ya. Dan, kami melihat di situ ada sebuah peluang pemasaran yang sangat luar biasa potensi daripada milenial. Begitu, Bapak. Produk kami dari PT. Arna Sukses Mandiri Network Indonesia, kami memang memasarkannya dengan sistem penjualan langsung atau biasa disebut dengan network, networking, begitu, Pak. Jadi, mengapa kami memasarkan produk-produk kami dengan sistem network atau penjualan langsung? Karena, dengan begitu, kami bisa memberikan kesempatan yang sangat luas kepada semua kalangan, ya, Pak, ya. Baik dari kalangan anak muda sampai ke orang-orang yang sudah usia, gitu, ya. Mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan benefit dari keuntungan-keuntungan yang sudah disediakan oleh perusahaan. Produk-produk kami sendiri ini adalah produk Kesehatan dan Kecantikan yang sudah mempunyai izin-izin yang komplit dari Dipong, GMP, HCCP, gitu ya, dan juga sudah dirasakan banyak sekali manfaatnya dari semua yang sudah mengkonsumsinya, gitu, Pak. Dan pengalaman kami di Pulau Jawa ini sangat mudah diaplikasikan, sangat mudah untuk diduplikasi, gitu ya, dan sudah perjalanan perusahaan kami ini dalam waktu 21 tahun sudah menghasilkan banyak sekali para pejuang-pejuang ekonomi yang tadi tidak bisa berbisnis, menjadi bisa berbisnis, karena kami juga selain menyediakan produknya, juga dengan sistem yang mudah diduplikasi, kami juga melakukan mengadakan pelatihan-pelatihan bagaimana mereka bisa mengulai bisnis ini dengan cara yang mudah dan membangkitkan jiwa entrepreneur, Pak. Begitu. Semua produk kesehatan dan kecantikan yang dijual PT. Arnet Sukses Mandiri Netlife Indonesia sudah mengantungi izin resmi dari pemerintah, antara lain Nutrahab, Kopi Kardigo, Kopi Lutein, Nethunja, Susu Dinamik, Sopi, dan Fwilin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!